Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman semoga kabar teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tentunya sehat lahir juga sehat tepatin serta kami doakan semoga selalu diberikan kelancaran rejekinya baik teman-teman apa kabar teman-teman masih di channel ini saya ucapan terima kasih ya teman-teman sudah melihat video ini teman-teman pasti penasaran dengan video yang akan saya ulas dalam review kesempatan kali ini yang tentunya masih dalam seputar kesehatan dengan menggunakan pengobatan herbal cara menghilangkan tahil alat yang sangat mudah dan praktis cara pengaplikasiannya cara mengolahnya cara malaciknah dan cara bagaimana menghilangkan tahil alat ini dalam waktu dalam hitungan sekejap saja tanpa mengeluarkan biaya yang sangat mahal tentu teman-teman penasaran bagaimana dengan cara yang akan saya kupas dalam video kali ini namun sebelumnya teman-teman saya ingatkan kembali untuk mensubscribe channel ini supaya kalian lah yang pertama kali tahu ketika ada video terbaru dari channel ini di setiap harinya oke ya teman-teman tahil alat adalah bintik hitam atau coklat yang muncul begitu saja di tubuh kita nah tahil alat dalam istilah kedokteran disebut funis pigmentosus tahil alat dapat muncul sejak lahir ataupun setelah kita dewasa dengan jumlah yang beragam biasanya tahil alat penyebabnya adalah faktor genetik iklim panas mengkonsumsi obat-obatan tertentu penyebaran sel melanosid tidak merata penyebaran sel melanosid tidak merata atau menggumpul-menggumpul dapat menimbulkan tumbuhnya tahil alat yang baru itu yang membuat terkadang tahil alat baru muncul padahal sebelumnya tidak ada loh guys tetapi sangat bahaya jika tahil alat tumbuh terus-menerus dan bertambah banyak karena bisa saja ini merupakan tanda melanoma yaitu penyakit radang hitam pada kulit kita lalu apakah faktor risiko tahil alat? sebagian besar tahil alat bukanlah kondisi medis yang berbahaya banyak ahli menduga seseorang yang memiliki banyak tahil alat maka bisa mewarisi kondisi tersebut pada keturunan selanjutnya nah gejala tahil alat tahil alat ada yang berbahaya dan tidak berbahaya tahil alat umumnya tak berbahaya loh guys tapi kondisi ini bisa menurunkan rasa percaya diri sebagian orang misalnya karena bentuknya yang mengganggu penampilan tak hanya itu saja terkadang tahil alat juga bisa mengganggu keleluasaan misalnya ketika bercukur apabila tahil alat tumbuh di bagian wajah kita sementara itu tahil alat yang berbahaya merupakan tahil alat yang menjadi tanda dari kanker kulit lebih tepatnya kanker kulit genas yang disebut melanoma ciri-ciri tahil alat melanoma cenderung berbeda bila dibandingkan dengan tahil alat yang normal penampilan tahil alat melanoma bentuknya benuk tidak simetris tepiannya agak kasar dan tidaklah rata umumnya terdiri dari dua atau tiga warna sedangkan diameternya umumnya lebih besar dalam kebanyakan kasus tahil alat melanoma terasa gatal bahkan terkadang bisa mengeluarkan darah oke guys sekarang pertanyaannya saya sudah memegang bawang putih bagaimana cara mengolah atau mengoleskan bawang putih untuk mengasetasi permasalahan tahil alat nah tidak hanya untuk menambah cita rasa sedap pada masakan ternyata bawang putih ini berhasil untuk mengatasi tahil alat bawang putih tidak dapat menghilangkan tahil alat secara keseluruhan tetapi mampu membantu mengecilkannya dengan kandungan kemia menggunakan bawang putih pada kulit akan membakar tahil alat sekaligus mengobatinya dengan kandungan antioksidan dan antipirusnya seperti sebelum menggunakannya lindungi area kulit sekitar tahil alat dengan mengoleskan gel potrelum untuk mencegahnya terbakar kemudian potong bawang putih menjadi dua bagian dan tempelkan pada tahil alat diamkan selama 10 menit jangan terlalu lama menempelkan bawang putih pada kulit teman-teman karena dapat menyebabkan kulit iritasi merah dan meninggalkan luka bakar ulangi cara ini setiap hari sampai tahil alatnya benar-benar menghilang dari kulit wajah teman-teman oke ya teman-teman demikian tips informasi yang sangat berharga tentang cara menghilangkan tahil alat yang bisa saya sajikan dalam konten kali ini terima kasih sudah melihat video ini sampai habis semoga isi video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman mohon maaf atas segala kekurangannya akhir kata saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh